PILKADA SERENTAK PILKADA SERENTAK PEMBERITAAN CUKUP PANAS TENTANG KOTA MOBAGU LANGSUNG AJA MUNGKIN YA Kira-kira bagaimana tanggapan Pak Toh Arsmiri Tentang KOTA MOBAGU ini Belakangan ini Kalau masalah KOTA MOBAGU Kebetulan juga Saya pernah diundang Kesana Di KOTA MOBAGU Kebetulan Petahana masuk Dan disana head to head Dengan wakil Jadi ya boleh dikata Kekuatan Walaupun kita tidak tentu bisa memprediksi Tapi ada polarisasi lah Kekuatan baik di Tingkat elit maupun di masyarakat Soal kelompok mana lebih besar Saya pikir kita tidak dalam tataran itu Untuk memberi penilaian Paling tidak polarisasi juga Di tingkat birokrasi sudah pasti ada Karena yang satu kan Wakil Yang satu Wali kota sebelumnya Sehingga ketika Saya juga Sempat Diajak Panwas Kota Disana Dimana Hadir juga Beberapa Jajaran Toko-toko agama Maupun Pemerintahan Di tingkat bawah Untuk Diingatkan Dalam proses Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Oleh kota disana Ada batasan-batasan tentunya Dalam bentuk larangan Daripada undang-undang Pemilihan kepala daerah Nah disitu ada interaksi Disitu sudah juga terlihat Disamping ada celah Undang-undang yang bisa dimanfaatkan Tentu juga perlu Disadari Bahwa proses Atau ketika kita mau membangun Satu demokrasi juga Tidak semata-mata Hukum itu menjadi Rujukan Karena juga kita Dalam kehidupan Keseharian Maupun dalam aktivitas Kelompok Ada juga Etika Yang mengatur Dan etika itu juga Melengkapi Dan hukum positif kita Nah dalam interaksi itu Muncul hal-hal Yang sebenarnya Mereka melihat Celah hukum Nah saya berusaha Untuk mendekatkan Bagaimana celah-celah itu Bisa ditutupi juga Dengan tadi Nilai-nilai etika Dalam kita membangun demokrasi Termasuk proses Penyelenggaraan Maupun Dalam pentahapan Pelaksanaan pilkada Agar Harapan-harapan Dari stakeholder Tentu Bisa juga Terpenuhi Nah Akhir-akhir ini Malah apa yang kita diskusikan Pada waktu itu Muncul Bahkan menjadi Satu Kasus Yang ditangani Oleh Panwasana Yaitu Bagi-bagi sembako Dalam suasana mungkin Bagi-bagi sedekah Bagi-bagi sedekah Dalam Suasana mungkin Ramadhan Atau juga Idul Fitri Dengan memanfaatkan Celah-celah hukum Dan Ini juga Bukan baru kali ini Bahkan ketika Dibentuk juga Undang-undang Saya melihat Ada upaya juga Untuk memperlemah Pasal-pasal Karena jujur saja Undang-undang pilkada Memuat larangan Tapi tidak ada Sangsi Awalnya kan seperti itu Ketika ditetapkan Dan ketika Dilakukan perubahan Mungkin Reaksi masyarakat Diusahakan Mungkin celah-celah Dalam hukum positif Kita ditutupi Termasuk Penerapan Sanksi Penegakan hukumnya Itu sangat sulit Karena Definisi masyarakat Agak berbeda Dengan aparat Atau penegakan hukum Jika dengan demikian Kalau masih bisa Ada celah-celah Seperti itu Ya kayak Ada aturan Tapi tidak ada Sanksinya Seperti itu Nah itu kan bisa Membuat akhirnya Kedepannya Makan terjadi lagi Begitu-begitu Dan begitu terus Ya akhirnya Tidak ada Tidak tetap Lolos Ya kan Ya memang Persoalannya Sekarang bukan Tidak ada Sanksi Ada sanksi Hanya Unsur-unsurnya Itu sangat sulit Dipenuhi Manakala Ada dugaan Pelanggaran Katakanlah Seperti tadi Bagi-bagi Sedekah Atau Bagi-bagi Sembako Atau Menjanjikan Itu secara Tindak Bidana materialnya Harus Dibuktikan dulu Akibat hukumnya Apa saja itu Misalnya Mempengaruhi pemilih Kita harus menunggu Hari hanya Apa pemilinya Terpengaruh Enggak Itu baru ada Efek Atau Dampak hukumnya Baru ada Coba kita baca Secara teliti Yang disana Yang dipersoalkan Belum sampai ke situ Baru Katakanlah Ada bukti Dan lain sebagainya Ada stiker Tetapi katanya Tidak mengajak Dan ini merupakan Kegiatan rutin Tahunan Bukan karena Menjelang pilkada Jadi terlalu banyak Celah Yang menurut Saya sebenarnya Menilai Apakah Ya memang Ini juga jadi Beban pada Forum Penegakan hukum Terpadu Ketika ada Unsur pidana Dan harus dipenuhi Pasal-pasal Secara akumulatif Ini juga menjadi Handicap Dan bisa Dimanfaatkan Oleh pasangan Calon Kelemahan-kelemahan Ini Ketika kita juga Mengabaikan Etika Dalam berpolitik Atau berdemokrasi Padahal Kalau saya Perlu ada Penyederhanaan Dan kemudian Kita serahkan aja Ke majelis hakim Untuk Melakukan penilaian Penilaian Tadi Hanya memang tadi Kembali ke soal Penyidik Penegak hukum Oke Ini sudah Mengenai tadi Definisi Terhadap Aturan Dan penegakannya Ini dari Persepsi masyarakat Sama penegak hukum Betul Dari pilkada Ke pilkada Ini terus saja terjadi Karena kasus-kasus serupa Terus ada nih Pak Apa sebenarnya yang salah Dan siapa yang menjadi Penanggung jawab Terhadap ini Apakah Mungkin kurang Sosialisasi Atau Atau terlalu lemah Hukum itu Sebenarnya aturan kita Dari waktu ke waktu Sudah Mengarah Ke bagaimana Kita membangun Satu Ya Katakanlah Kualitas demokrasi Dari Yang Ya Masih berkekurangan Ke arah yang lebih baik Dan itu kelihatan Hanya Toh Waktu Undang-undang pilkada Ditetapkan Pasal itu Katakanlah Dihapus Ya persoalannya Substansinya Menurut saya Tadi Pertanyaannya Ada pasal Enggak ada pasal Juga jeratnya juga Sulit Mungkin Pertimbangan Dewan Ngapain ditaruh Sanksi Pidana Manipolitik Juga jeratnya juga Susah Sekarang kita pasang Pasang juga Unsur-unsur memenuhi Unsur aja Sulit sekali Ada pasal Enggak pasal Sehingga Saya sendiri Bertanya Apakah ini Merupakan Satu Kebiasaan Yang Memang Bukan Merupakan Satu Pelanggaran Baik hukum Atau Etika Atau Memang Kita perlu Biarkan Atau Memang Kita perlu Tanamkan Satu Kesadaran Moral Bagaimana Membangun Demokrasi Untuk Melahirkan Satu Kepemimpinan Memang Betul-betul Harus Juga Mempertimbangkan Aspek-aspek Tadi Atau Biarkan Masyarakat Yang Nantinya Akan Memberikan Satu Keputusan Sendiri Sebagai Pemilih Tapi Kenyataannya Manipolitik Masih Sangat Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Pemilih Ketika Digerakkan Dengan Itu Bahkan Ikut Menentukan Pilihan Pilihan Politik Bagi Pemilih Ketika Ada Istilahnya Serangan Pajar Saya pikir Masing-masing Satuan Tugas Aja Yang Bisa Dimanfaatkan Untuk Cegah Manipolitik Kan ada Satgas-satgas Atau Tim-tim Pemenangan Berserta Petugas Kerjasama Paling Tidak Di Tiga Hari Menjelang Masa Tenang Untuk Mengamankan Gerakan-gerakan Seperti itu Di Jakarta Di Minahasa Lalu Ada Penangkapan Penangkapan Logistik Masalahnya Khususnya Kota Bagus Sudah Diputuskan oleh Panwas Kota Bagus Tidak Terbukti Ini Yang Paling Rauhan Ini Tiga Hari Menjelang Pencoblosan Atau Pada Masa Tenang Ini Kira-kira Bagaimana Kita Mengatasi Atau Mengantisipasi Tidak Terjadi Lagi Pada Saat Masa Tenang Ini Nah Kita Akan Jawabnya Sebentar Dan Pemirsa Jangan Kemana-mana Segmen Perbincangan Sampai Menadokan Kembali Tata Bersama Kami